Istri PLT Gubernur Aceh, Diyah RT Idawati, membagikan santunan berupa sembako untuk sejumlah guru pendidikan anak usia dini paut asal Aceh Besar, Senin 6 April 2020. Penyerahan tersebut diberikan langsung oleh Diyah kepada Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Paut atau Himpau di Aceh Besar di halaman pendopo Wakil Gubernur Aceh. Diyah berpesan para guru paut untuk turun andil menjadi perpanjangan tangan pemerintah di dalam masyarakat untuk pencegahan COVID-19 tersebut. Di antara yang dapat dilakukan adalah menyampaikan informasi akurat terkait pencegahan COVID-19. Di samping itu juga mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat serta tata cara melawan wabah COVID-19. Ia juga mengingatkan kepada seluruh orang tua agar menjaga anak-anaknya supaya tetap di rumah dan tidak berkeliaran dan bermain secara bergerombolan selama masa darurat COVID-19. Anak-anak Ujardiyah merupakan salah satu kelompok dengan tingkat penularan tercepat. Dia berharap melalui tindakan kecil seperti di rumah saja tersebut akan menyelamatkan semua masyarakat Aceh dari pandemi virus corona. Selain memberikan bantuan bagi guru paut, Diyah juga membagikan sejumlah sembako untuk masyarakat di kawasan Gampung Baru, Banda Aceh. Sumbangan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang kecil selama masa pandemi corona. Sebelum itu, Diyah RTI Dewati juga telah membagikan sembako di beberapa kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar dengan total sebanyak 5 ton beras.